Untuk bumbu, ini ada bawang putih 3 siung, kemiri 4 siung. Kemudian, mau saya kasih tambahan ketumbar. Untuk ketumbarnya, saya gunakan 2 sendok teh. Ini kita haluskan, sampai semuanya benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, kita siapkan wadah untuk membuat adonan. Jadi, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Kemudian, bumbu yang dihaluskan, ini saya masukkan. Kita tambahkan garam. Garamnya saya gunakan 2 sendok teh. Ini garamnya pakai garam yang halus, biar mudah larut. Kemudian, micin atau pun sasa, ini kurang lebih 1 sendok teh. Bumbu kaldu, rasa ayam, ini 1 sendok teh. Kita larutkan dulu dengan air. Untuk air yang digunakan, kurang lebih 300 ml. Ini kita aduk-aduk, biar semuanya bumbu tercampur rata. Setelah bumbu larut, kemudian kita masukkan tepung tapioca. Jadi, ini saya gunakan tepung tapioca-nya kurang lebih setengah kilo. Setelah tepung tapioca masuk, ini mau saya uleni. Kita uleni pakai tangan saja, biar lebih mudah. Dan hasilnya itu lebih bagus. Tangannya, jangan lupa cuci tangan. Dagi saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Untuk menguleninya, waktunya kurang lebih 4 menit saja sudah cukup. Tekstur adonannya kalis. Karena ini masih agak kering, bisa kita tambahkan air sedikit. Sedikit saja, biar tidak terlalu lembek. Untuk airnya, itu yang digunakan air panas apa air biasa, mbak? Air biasa, mas. Setelah tekstur adonannya kalis, bentuknya seperti ini sudah jadi. Ini contoh tekstur adonan yang sudah kalis. Kita pindahkan adonannya ke tempat yang lebih catar. Kemudian, ini saya tambahkan potongan daun kucai. Kalau tidak ada potongan daun kucai, bisa diganti dengan daun bawang. Nah, ini saya siapkan tahu. Tahu yang digunakan, saya gunakan tahu kuning. Untuk harganya ini satu bungkus Rp. 4.000. Jadi, untuk tahunya, mau saya potong kecil-kecil, tipis-tipis saja seperti ini. Ini contoh potongan tahunya. Jadi, satu tahu bisa dipotong menjadi 15 bahkan 20 potong. Kalau tidak ada tahu kuning, bisa diganti dengan tahu putih. Itu juga bisa. Selanjutnya, pencatakan dan langsung digoreng. Kita ambil satu bagian tahu yang sudah dipotong. Kemudian, kita tempelkan adonannya. Jadi, kita tempelkan seperti ini saja. Terus, kita bentuk bulatan. Jadi, tahunya itu agak dilengkungkan. Jadinya seperti ini. Langsung kita goreng. Jadi, pertama, ambil sebagian adonan tahu ya, Mbak? Sebagian tahu yang sudah dipotong. Terus, adonan yang sudah dibuat. Penempelannya. Jadi, tahunya dilengkungkan. Lalu, kita goreng. Ini kalau untuk penggorengannya, Mbak, sampai matang kira-kira memerlukan waktu berapa menit sih? Kurang lebih 5 menit sudah matang. Jadi, bisa ditunggu. Apinya juga jangan terlalu besar. Agar hasil gorengannya itu bagus. Jadi, matang luar dan lemas. Jadi, ini ide jajanan terbaru. Namanya tahu Bandung. Bentuknya juga unik, bulat. Kalau dominan rasa, Mbak, ini gimana, Mbak? Untuk dominan rasa ini lebih keberi. Untuk topping, saya gunakan topping balado. Untuk topping balado? Iya. Untuk teman-teman yang mau coba usaha seperti ini, silakan bisa dicontoh resepnya. Modalnya juga sangat terjangkau. Bahan-bahannya juga gampang sekali ditemui di pasaran. Kita cuma modal pertama saya jualan Rp50.000. Itu bisa dapat Rp200.000. Pertama kali jualan modal berapa tadi, Mbak? Rp50.000. Omsetnya berapa kalau boleh tahu? Omset saya bisa sampai Rp200.000. Langsung rame di serbu konsumen. Ini laku, gorengan kayak gini. Mau musim panas, musim hujan juga laku, Mbak. Omset tertinggi saya bisa sampai Rp600.000. Itu paling tinggi. Sehari bisa sampai Rp600.000? Iya. Ini digoreng sampai gimana sih, Mbak? Sampai warnanya agak kecoklatan, Terus agak kering, jadi itu dalamnya sudah matang. Biasanya kalau di luarnya belum kering, dalamnya belum terlalu matang. Nah, setelah gorengan ini mengembang seperti ini, warna tahunya juga sudah kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Tinggal kita angkat saja. Jadi, kertas nasi yang sudah dipotong menjadi dua, seperti ini. Ini satu bagiannya. Saya buat untuk tempat membungkus. Jadi, dilipat seperti ini. Kalau sudah dilipat, kemudian, ini saya kasih solasi untuk bagian lipatannya, biar tidak terbuka. Kalau pakai lim, bisa enggak, Mbak? Bisa. Bentuknya sudah seperti ini. Nah, ini kita bagian sini kita lipat. Lipat seperti ini. Kemudian, ini dibuka. Bagian sampingnya, kita lipat lagi ke dalam. Sama, sampingnya juga ya. Kemudian, kalau sudah berbentuk seperti ini. Ini ujung bagian bawah, kita lipat ke dalam. Nah, yang bagian atas juga ya. Jadi, ditempelkan. Kalau sudah menempel, ini tinggal kita kasih solasi. Nah, ini juga sama. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini tinggal dibuka saja. Nah, untuk mempercantik, ini kita bisa potong berbentuk setengah lingkaran. Jadi, hasilnya itu lebih cantik. Berarti lebih hemat bikin lipat sendiri gitu ya, Mbak? Ya, Mas. Jadi, lebih ekonomis. Wadahnya juga lebih cantik tempatnya. Ini tahu yang sudah matang. Kita masukkan. Untuk isinya ini, Rp. 5.000 saya isi sembilan piece. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih bubuk balot di atasnya. Berarti lebih berasak itu ya, Mbak? Iya. Ini kita kasih tusukan. Untuk hasilnya seperti ini. Kalau ini untuk rasa apa, Mbak? Rasa jagung manis. Kalau Masnya mau coba pakai saus, bisa. Oh, kalau pakai saus juga bisa ya? Bisa. Mau, Masnya. Ini bisa kita pakai saus. Sepertinya ada beberapa warna rasa sih, Mbak? Ada saus cabai, sebu manis, dan belado. Ini memang ke saus ya? Iya. Itu sobatnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.